Hai selamat siang di video kali ini aku mau cerita tentang perjalanan di Lombok ke daerah Sembalun pada tanggal 5 Mei 2022 jadi banyak kita melewati vila-vila dan pemandangannya seperti ini tapi setelah minta rekomendasi dari tourgate yang ada di Lombok akhirnya disarankan untuk ke Rudis Villa Sembalun dan katanya ini yang terbaik untuk masuk ke lobbynya seperti ini jadi lobbynya ada di atas dan ini untuk parkirannya di depan ada restorannya juga di sini jadi kita naik ke atas lobbynya menyatu dengan restoran ini kita check-in tapi kamarnya belum siap jadi abis ini kita mau jalan-jalan ke kedai sawah yang rekomendasi juga dari kru yang ada di sini dan bilang kalau kedai sawah ini lagi hits banget di daerah Sembalun dan ramai banget terutama pas jam makan siang video tentang kedai sawah dan seberapa ramainya sudah aku upload di channel YouTube aku jadi jangan lupa dilihat videonya kalau mau tahu keadaan di kedai sawah kalau tadi restorannya di belakang dan di depannya ada kolam yang pernah di sebelah kirinya ada untuk api unggun kalau malam untuk harga kamar disini ada dua tipe yang standar Rp500.000 dan bungalau Rp600.000 ini aku tipe bungalau nya dan kalau extra bed kita bayar Rp150.000 dan ini dia kamarnya dan sebelah kanan itu adalah extra bednya jadi bisa ditaruh di depan ranjang si Queen ini disini tidak ada AC hanya dilengkapi dengan kipas angin tapi udaranya cukup dingin disini tersedia Wi-Fi juga di dalam villanya dan ini kamar mandinya terdapat air panas juga karena kita pesan kamar yang tipe bungalau dan adanya di ujung jadi kita parkir di dekat villanya dan ini dia tempat parkir ya tempat masuknya seperti ini lalu di dalam bisa parkir kalau di tempat restoran tadi cukup untuk banyak mobil disini hanya cukup untuk sekitar enam mobil hanya beberapa langkah dari parkir mobil dan ini dia bungalau nya sebelah kiri yang pertama dan itu pemandangannya di balkon kalau duduk luar biasa indahnya nanti aku kasih lihat videonya pas mau sunrise jalan setapak di belakang yang villa yang aku pesan ini yang tipe bungalau itu menuju ke kolam berenang yang tadi dan restoran nah ini memang kita lagi mau berenang menunggu waktunya sunset memang agak jauh kalau kita mau berenang atau mau ke restoran tapi menurut aku lokasi bungalau yang aku pilih itu memang yang paling baik disini pemandangan dari balkonnya langsung menuju ke gunung Rinjani untuk kolam berenangnya air dingin dan bagi aku dingin sekali tapi buat anak-anak ini happy banget dan pemandangannya luar biasa selain jalan setapak yang tadi kita lewatin di sebelah kirinya juga ada kebun stoberi dan sepertinya baru mulai ditanam kalau tadi pas lagi berenang gunungnya itu tertutup dengan awan tapi pas sudah mau sunset indahnya luar biasa jadi tidak ada halangan dari si awan untuk makan malam biar nggak repot disini sudah pilihan yang tepat ada nasi dan sop buntut itu anak-anak suka banget jadi kita makan disini selamat pagi ini jam 5.55 pagi matahari sudah mulai muncul dari belakang bukit di belakang villa kita dan inilah yang aku bilang kenapa kita harus memilih villa yang paling pojok ini karena kalau kita buka pintu ini tuh viewnya langsung menuju ke gunung Rinjani seperti ini nggak ada halangan pohon ataupun gedung lain kalau di sebelahnya itu terhalang oleh tiang listrik dan ada yang terhalang oleh pohon dan ini dia pemandangan waktu jam 7 pagi matahari sudah keluar sepenuhnya sekarang kita bersiap untuk makan pagi di restoran yang kemarin lagi dan abis ini kita ke kebun kopi sembalun yang katanya itu juga luar biasa indahnya pemandangan di kafenya dan videonya juga sudah aku upload di channel YouTube aku jadi jangan lupa lihat kalau mau ke kebun kopi sembalun mulai dari jalannya parkirnya dan makanan di sana sekian cerita hari ini thank you for watching bye